Pemirsa menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru sejumlah komoditi telur dan daging ayam mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun langsung melakukan sidak ke pasar atas Kota Cimahi untuk mengecek harga dan ketersediaan sembako jelang Nataru. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan sidak sejumlah kebutuhan pokok di pasar atas Kota Cimahi, Jawa Barat pada selasa kemarin. Dalam sidak ini orang nomor satu di Jawa Barat menemukan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Salah satu komoditi yang naik ialah harga telur. Dari awal hanya Rp25.000 per kilogram, saat ini harga telur menjadi Rp31.000 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam potong dari awalnya Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan ini karena banyaknya permintaan konsumen jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Paguk izin terkait harga sembako menjelang Nataru. Jadi saya monitorkan, semua rata-rata masih oke kecuali telur. Telur naik karena dicek harga pakan naik. Nah kami akan lakukan evaluasi bagaimana menurunkan upaya menjelang Natal Tahun Baru harga masih relatif oke lah. Dengan kenaikan harga telur dan daging ayam, RK akan melakukan evaluasi dengan dinas terkait untuk segera menstabilkan harga-harga yang mengalami kenaikan agar masyarakat bisa membeli sembako dengan harga yang terjangkau.